Intro Halo guys, welcome back to youtube channel Gila Bola Nah kalian pasti penasaran kan ada kabar terbaru apa mengenai Timnas Indonesia So pastikan kalian tetap stay tune terus di youtube channel Gila Bola Dan jangan lupa juga klik like, subscribe serta aktifkan notification nya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola Intro Program naturalisasi pemain keturunan, utamanya yang berada di Eropa Menambah kedalaman skuad Timnas Indonesia dan menambah persaingan Beberapa pemain baru yang akan dinaturalisasi, diantaranya Kelvin Verdong dan Jens Raffen Ini bukan yang terakhir pula, ada beberapa nama lain yang sedang diupayakan Nama-nama ini menambah daftar pemain Timnas Indonesia dari jalur naturalisasi Hingga kini setidaknya sudah ada 10 pemain yang sudah dinaturalisasi PSSI Mereka adalah Jordi Ahmad, Sandy Wals, Sain Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struik, Justin Hupner, J.I. Zes, Tom Haye, Nathan Chuaon, dan Ragnar Orat Mangun Selain itu ada Mark Klopp yang naturalisasinya lewat inisiatif pribadi Lantas Elkan Bakmot yang memilih Indonesia Cirrus Margono juga memilih jadi WNI kembali Yang menarik, beberapa diantara pemain ini berposisi sama Untuk posisi back sayap kiri, misalnya ada Patinama dan Chuaon Keduanya bersaing dengan Pratama Arhan Kehadiran pemain-pemain naturalisasi dengan kualitas Eropa membuat Arhan terlejut Pemain 22 tahun tersebut terus mengalah kelebihannya sehingga sulit tergantikan Pemain lainnya, sepantasnya juga demikian PSSI mungkin keras kepala dengan program naturalisasi agar Timnas Indonesia naik kelas Pemain pun sepantasnya keras kepala menaikkan kualitas Terima kasih telah menonton!